ini bang gimana? gimana? ini anak lu jalan-jalan bang di dalam sana bang ikut ikut ketemu banta sama orang tua tapi aku gak mau dijual pak ikut golong pak lepasin aku Pak kamu mau dijual ikut aku gak mau dijual pak ikut kemana pak kemana pak lepasin aku pak aku gak mau aku gak mau aku gak mau dijual pak lepasin pak bapak tega banget ngejual anak sendiri pak gak mau tapi gak gini pak kalau nurut pak bapak gak boleh jual anak sendiri pak bapak butuh duit bapak egois bapak pementingin diri sendiri pak bapak gak kasih aja sama aku diam diam dia siapa pak siapa yang ini pak anak gimana anak lu ini anak lu ini istri apa istri apa anak istri istri yang benar anak iya bagus ini anak lu gua pake dulu bro gimana ya walaupun kita udah suami istri aduh aduh konsekuensinya disini kamu ada gak dulu periksa dulu kita dulu kita periksa dulu aku gak mau pak ada diri sini durang ya yang percaya mas ini laku gak kita laku dong ini harganya besar ini bagus masih perawan bagus ini yang masih perawan ya cantik pasaran kami itu minimal 125 juta yang masih perawan yang belum perawan itu hal pasarnya 75 juta jangan dulu bang nanti dia nipu ini istri lu apa anak lu anak ini anak kandung lu benar bagus jadi kesepakatan kita saya ini sudah punya istri dia ini juga tapi gue pake dulu anak lu gimana ini udah diperiksa ini gak mau pak aku gak mau lepasin gak mau jangan bagus anak lu aku akan gue jual tapi sebelum gue jual gue pake dulu ya pak jangan boleh gitu pak tolong aku pak pak lo ini butuh duit kamu butuh uang ya pak barunya kerja jangan jual anak sendiri pak saya udah ambil uang dari bos saya dengerin apa pak lo 50 juta gimana lagi kerjaan gak ada kerjaan gak ada lurut apa kata orang tua turuti tapi gak gini sekarang kerjaan sulit terpaksa bapaknya mau jual gak mau pak aku gak mau jual pokoknya anak harus mau dengerin gue selama lu jual anak lu selamanya lu gak boleh ambil anak lu iyalah pak saya bilang pak jangan perjanjian bro anak lu selamanya udah gak ada lagi karena gue jualan ke anak lu dengerin konsekuensinya anak lu harus di setubuh hidup sama suami gue pak gak mau pak kayak gini man tidak peduli perawan aku padanya lihat memping gigung yang penting barangnya oke gak mau diam gue jamin bro eh ini sama bapak kasihan gak kasihan sekarang aku balik nanya bapak kasihan gak sama aku di penjara ini gimana tuh udah tua bang kayak gini anak lu ini perawan minimal 150 juta jadi utang lu sama gue nanti kasih lagi sama lu iya harus keserannya gimana yang ambil abang mulai ini dulu tapi iya silahkan kan itu harus kayak gitu bang biar kita nampak sukses iya bapak ini banyak utang itu salah bapak sendiri main judi terus iya emang salah bapak bapak gimana caranya ya sepeo bapak harusnya cari uang cari kerja jangan jual lalu ini tua bangka enggak enggak sepi langsung aja langsung enggak mau pak tolong jangan pak sini sini di dalam sana jangan lepasin 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 ini sahabat lepasin dulu nih tolong Pak lo dipaksa terana dalamnya barangnya oke juga bapak jahat berdarah nggak punya duit tapi aku udah dijual berdiri di depan bapak lo terus sini aja jadi anak lo ini selamanya buat buah yang tertutup dengar lu gak boleh nemuin dia kalau minta duit lagi gua udah cukup anak lo ini udah gua tolong Pak jangan-jangan tinggalin aku itu udah jadi milik kami jadi lu harus menurutin apa kata kami tidak 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 saya tidak diajak sama siapa-siapa ini kenapa ini rame-rame mana bapaknya ini itu yang ini nih Pak itu yang pake mando besarkan anak kau kau gede karena kau tiba-tiba kau jual anak tidak punya otak jangan dibiarkan begini kau juga sama dia punya utang terus pakai perempuan ini juga dia saja itu siapa saya bisa apa-apa itu gede kali ini mau jual anaknya yang perawan makanya gue beli anaknya di mana-mana kalau utang itu dibayarnya pakai duit bukan pakai barang makanya kerja sudah tua juga bukannya cari kerjaan bahwa jaman gini sulit tahu kalau makanya carinya dia pakai otak jalan kayak begitu jangan diem-diem saja gimana saja Buatnya mau kalau ini ini hadir dia ada enak Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Udah pahak pulang aja Pak nggak mau pak pulang aja ayo papa di penjara aksa kuwak aksa uh yeah 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 aksa uuh aksa ya tubuh ya Terima kasih telah menonton 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 kasih pelajaran yaudah saya bakar saja bismillahirrahmanirrahim kebakar kalian ini pakai kromos nun bonang sama panas lagi kelihatan panas lagi kemana engkau bangun Pak bangun kau bangun bangun Pak berisik tuh temen kau itu bukannya sudah berhenti malah malah dugum-dugum ke begitu nggak ada tempat lain kah nggak ada mengganggu masyarakat itu namanya kalau kayak begitu sini kemana ini tangan gue udah patuh ini kakik gue udah patuh tapi kejalan ya di sini kemarin Oh nggak mau gue tusuk ininya hasil nggak gua ini gua kebiri kita bakar makasih eh mau kasih tahu tidak dimana itu tempat dugum kalian sialan kau kita apa ini kemarin suruh kepada pokok lari lari tahu rasa tahun kau tapi dipantas sama kru ya takut lepas bismillahirrahmanirrahim ku bikin kau menuruti perkataanku ku bikin kau menuruti apa perintahku dari sejauh mungkin kau cari pendepokan guru kimmercon kau disana minta taubat kau disana madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma di suhu dikepoh oleh guru besar kemercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 terimakasih hari-hari ngapain lu sebelumnya ku bikin kau menuruti perintah saya ku bikin kau menuruti apa perkataan saya dari sejauh mungkin kau cari pendepokan guru kimmercon kuat minta taubat kesana ini bapaknya gimana ini jangan di bawah ya saya nggak bawa bapaknya tapi nanti dibawa kepada pokok nanti kamu nya ikut semua kepada pokok mau kemana pada pokok siapa pada pokok guru saya nanti kita disana rukia barang-barang karena ini juga terpengaruh sama ilmu hitam jadi kalau semisal didiamin saja nanti malah makin nerajalela kamu juga tadi mau dijadiin pelacur ya saya mau dijual Iya makanya harus diobatin ini kalau enggak kayak gini kalau nggak diobatin malah makin parah nanti ya ikut sama saya nanti itu ada teman saya banyak ada aku juga nanti kita kesana bareng-bareng ya kita obati bareng-bareng bapaknya ya udah silahkan bawa bapaknya jangan dulu pulang tunggu saya dulu ya kamu langsung kejar ini kemarin ya langsung kejar sama kru diurus udah kalau misalnya kru udah menemukan tempatnya dimana langsung telepon saja udah diseru udah udah kalau misalnya sudah ketemu silah langsung telepon Fitri aja gitu ya Oke syarat ada juga bapak yang kayak begitu anak mau dijadiin pelacur diam saja malah malah pengen lunas utangnya demi kayak begitu penting banyak jauh-jauhin yang kayak begitu ya sahabat ya jangan sampai sahabat ini eh terkena kayak begitu kayak begitu pokoknya jauhkan hal-hal yang buruk dari diri kita sahabat jadi disini Fitri selalu menghibah sahabat di rumah kenapa karena sekarang banyak orang jahat sahabat ya Fitri tidak mau kalau sahabat ini jadi korban oknum penipuan sahabat Fitri selalu menghibah sahabat di rumah karena hati-hati penipuan atas maraknya penipu-penipu jaman sekarang sahabat karena penipu sekarang ini licik sahabat bisa melakukan segala cara jadi kita harus berhati-hati lagi harus waspada lagi sahabat ya jangan sampai sahabat ini jadi korban oknum penipuan sahabat kalau misalnya sahabat ini mau memesan air kromes dan bonang madu kia kuit kijang seputang nasmagram asma dan bidara doankel serta jaman sakti serta obat-obat herbal juga ada ya sahabatnya silahkan sahabat cek ke kolom komentar disitu ada nomor WhatsApp yang dicantumkan sahabat itu buat pemesanan sahabat ya selain itu palsu sahabat selain yang dicantumkan di kolom komentar semuanya palsu jangan sampai sahabat ini jadi korban oknum penipuan yang tidak mau bertanggung jawab sahabat kalau misalnya sahabat ini mau COD ada sistem COD sahabat nanti buka saja sopi ketik pencarian cari saja kimerson alikmah dan disitu banyak pengobatan-pengobatan kimerson sahabat semua pengobatan kimerson ini manfaatnya sama semua sahabat jadi bisa mengobati medis ataupun non-medis sahabat ya bisa juga buat melunturkan ilmu-ilmu hitam sahabat apabila ada penyakit yang yang susah sembuh bukan penyakit dari luar tapi penyakit ini susah sembuh silahkan konsultasi langsung sama guru sahabat hubungi saja nomor guru silahkan datang kepada pokan langsung konsultasi ya sahabatnya insyaallah sembuh dan kalau misalnya sahabat ini mau transfer pasti karena markening itu itu atas nama Jaki Heikal Iman dan setelah lagi Ibu Haji dari Kucya itu ibunya kimerson sahabatnya dan kalau misalnya sahabat ini pengen tahu maharnya silahkan cek saja di sopi sahabat disitu sudah ada maharnya sudah ada manfaatnya sahabat ya di sini juga Fitri mau minta doa sama sahabat di rumah doakan semoga pada pokan kimerson ini cepat beres cepat terbangun dan selesai biar guru juga ikut memerantas preman dan guru juga ikut memerantas dukun lagi sahabat ya karena guru juga kalau kalau pembangunan majelis ini belum selesai guru tidak bakalan lebih fokus ke lapangan sahabat lebih lebih melainkan fokus lagi ke pembangunan majelis karena emang pembangunan majelis ini cukup luas sekali dan memakan banyak bahan juga sahabat ya mungkin eh minta doanya saja semoga semuanya lancar dan semoga urusan guru juga lancar ya sahabat ya semoga dengan adanya majelis ini bermanfaat bagi orang yang minim-minim agama bagi orang yang minim-minim acci Alquran kita belajar disana bareng-bareng ya sahabat ya apabila sahabat pengen ketemu sama guru apabila sahabat pengen ke majelisnya guru silahkan hubungi saja guru silahkan datang saja langsung kita tutup dulu mungkin kemarin nanti kita lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh